Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial cara membuka atau mengganti bantubless pada motor Honda Beat Ini yang belakang ya, tanpa membuka pelek dan tanpa menggunakan alat press Jadi saya akan buka secara manual Teman-teman simak langkah-langkahnya agar pengerjaannya mudah dan cepat dengan hasil yang maksimal Nah, pertama untuk membuka atau melepas ban dari pelek itu, kalau untuk bantubless itu biasanya susah ya Tapi tidak terlalu susah kalau kita tahu caranya, seperti ini Kita membutuhkan dua pencungkil ban Yang satu untuk mencungkil seperti ini Nah, yang satu lagi untuk mencungkil seperti ini Jadi si bibirnya ini kita tekan ke bagian dalam Sebelumnya teman-teman buka dulu si pentilnya ini Lepas dulu Nah, seperti ini Nah, jadi mudah ya Jadi dengan mudah si ban itu bisa kelepas Nah, kalau seperti ini Lakukan juga hal yang sama pada bibir pelek sebelah kiri Nah, kalau sudah seperti ini Kita mudah untuk mencungkil Ban luar ini Terima kasih telah mencungkil Terima kasih telah mencungkil Nah, seperti ini ya Mudah saja Sebelum kita pasangkan ban yang baru Nah, ini teman-teman perhatikan ya Di bagian bibir pelek, bagian dalam Di sini biasanya ada bekas-bekas Dari bannya Jadi di sini kasar Jadi sebelum kita memasangkan ban yang baru Teman-teman bersihkan kedua bibir pelek ini Dengan menggunakan ampas Bantu dengan menambahkan bantuan air Agar lebih mudah Seperti ini Sampai keseluruhan dari bibir pelek ini Bersih dari kotoran Sekali lagi bersihkan pada bagian bibir pelek Sebelah kiri dan sebelah kanan Setelah dirasa bersih Kita bisa langsung memasangkan bagian ban yang baru Untuk memasangkan ban Perhatikan arah panah yang ada pada ban Nah, ini ada tertulis rotasi Rotation Nah, ini searah jarum jam Ini kita pasangkan ke arah depan Terima kasih Terima kasih Setelah selesai Kita langsung bisa menambahkan angin Namun sebelumnya Kalau ban belum terbuka Jadi jangan pasangkan dulu pentilnya Kita langsung memompah ke bagian pentil Nah, tanpa memasangkan pentil ini Jangan dulu dipasangkan ya Kita langsung Pompah dulu Hingga ban yang mengembang Terima kasih Terima kasih Setelah ban yang mengembangkan Setelah ban yang mengembang Nah, demikian tadi Cara memasangkan banduar pada motor Honda Beat Seperti itu Ini dengan cara manual ya Dan untuk tekanannya Kita atur 35 PSI saja Oke, demikian untuk video kali ini Mudah-mudahan berhormat Buat teman-teman semua Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya